Karena pilihan Bapak ikut Yesus, makanya jadi berantakan gitu Yang jelas saya merasa dipilih Tuhan Karena kalau saya dipilih Tuhan, saya mengikuti jalanan Tuhan Tuhan Yesus kan teradih aja Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kembali lagi dengan saya Leo Dan terima kasih atas bisa datang lagi kesaksian saya bersama Pak Ferry Dan juga Feren ya, anaknya Kita tadi udah bersaksi disini Tapi kita ini ngobrol santai aja Pak Tentang kebaikan Tuhan Yesus yang dialami Nah kita sebelum memulai acara ini Jangan lupa klik tombol subscribe Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan di media sosial Khususnya Youtube Shalom penari yang dikasih Tuhan Yesus Sebelum memulai video ini Tolong bantu subscribe channel ini Dengan cara klik tombol merah bertulisan subscribe Mari kita sama-sama mewarnai Dan memuliakan nama Tuhan di media sosial Saya hitung sampai 3 ya 3, 2, 1 Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Selamat menonton Pertama kali terima Tuhan Yesus Gimana sih Pak Terima Tuhan Yesus Terima Tuhan Yesus saya 2014 2014 akhir Jadi Ya saya saat itu tidak pernah kepikiran juga Saya bisa menjadi pengikut Yesus Karena Terima kasih ingatnya Dari-dari kakak saya sakit itu Ya Saya antar ke gereja Dia sembuh Saya merasa Bergetar Dada saya Nah sejak itu saya mulai antar-antar Saya mulai membaca firman Tuhan Membaca firman Tuhan Yohannes 14 ayat 6 Itu dikatakan Segulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada satu orang pun Sampai kepada Bapak di surga Kalau tidak menolong aku Ya sama Di ayat-ayat yang lain Yang pernah saya baca juga ada Misalkan di Surat-surat yang lain Kan gitu Itu jalan kebenaran Ya jadi Awalnya dari situ saya Akhirnya saya terus Beribadah Ibadah-ibadah Sampai titik akhirnya Saya mengalami Suatu Ya Tekanan juga Dari keluarga Artinya istri saya Yang tidak bisa menerima Keadaan saya Sampai akhirnya Saya berpisah Sama istri Nah itu adalah ceritanya Yang Bisa saya sampaikan Nah titik akhirnya Setelah saya Saat itu saya Baca firman Tuhan pun Susah Kalau saya baca buku apapun Saya disamperin Sampai saya baca apa kamu Ya Jadi Kalau ke gereja pun Saya ngumpet-ngumpet Bawa baju olahraga Dan pulang Pulang gereja Ganti lagi baju olahraga Sampai begitu Saya perhatikan gini loh Orang yang Ke gerejanya gampang Satu keluarga Tapi masih males Membaca firman Kapan saja bisa Masih males Saya baca firman Bukut-bukut Masuk kamar Tunggu jam 12 malam Sepi orang Oh iya Itu karena apa pak Karena takut di Iya saya saat itu Karena saya masih baru-baru Saya mengingat anak saya Takut saya Ya bercerai Korban anak-anak Tapi karena Karena kuasa Tuhan 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 izinkan saya Karena segala sesuatunya Di atas-atas izin Tuhan Bisa terjadi Nah itu buat saya Makanya saya Sampai keputusan juga Saat saya Terpisah dari Istri saya Saat itu saya Ketahuan Saya miskuasa Saya bilang sama Sama teman saya yang jaksa itu Saya bilang gini Bang Puji Tuhan bang Gue hari ini puasa terakhir nih Sepertilah ku mengatakan Mengikut Yesus Keputusanku Walaupun titik Akhirnya ku dicerai Tetap ku ikut Yesus Saya lupa hapus itu Saya lupa hapus Dibaca Sama istri saya Dia menjerit Tengah malam Menjerit Anak saya pada bangun Saat itu anak saya pada kebingungan Pada bengung Saya ribut masalah Keyakinan Ya titik akhirnya Istri saya bilang apa Mulai besok Lu Gue cerai Mulai besok Lu gue cerai Dan gak main-main Gak main-main Langsung dia Dia urus itu Saya cuma bisa diem Padahal saya orang Bela diri Agak kasar kan Tapi saat itu saya Diem Gak bisa berbuat apa-apa Saya hanya bisa pasang Nah akhirnya Nah akhirnya Berlanjut Perceraian Sampai titik akhirnya Dia lapor pengacara Segala macam Minta harta konogini Sampai saya disidang Di pengadilan agama Tapi saya lawan Tapi saya lawan Saya lawan sendiri Tanpa pengacara Titik akhirnya Saya menang Dia gak bisa Ambil rumah Dia tuduh saya Membawa lari Anak-anak Menghalangi Ya lawyer Dia seperti itu Tuduhannya pada saya Ya saya bilang Kamu jangan Bicara seperti itu Kamu cuma terima Sebelah pihak Kan begitu Kamu gak terima dari saya Lamporan saya Ya akhirnya Saya gak ngerti bicara Sama hakim Hakim ketua Hakim wakil ketua Akhirnya Tidak bisa Diputuskan rumah itu Dijual Sampai detik ini Rumah kita masih tinggalin Sama anak-anak saya Oke oke Kembali ke Ini Ferren nih Tapi sebelumnya Pak Ferry dan Apa Ferren Ini adalah Dulu Non-Kristen ya Jadi Biar tahu latar belakangnya Dulu gitu Nah Tadi kan Ketika Bapak udah terima Tuhan Yesus Ferren gimana Ngikut Ngikut siapa ya Bisa terima Tuhan Yesus Tuh gimana Jadi sebenarnya itu Kak Pertamanya itu Karena aku Melihat papi Berubah banget sih Karena Papiku ini Dulu atlet Jadi Didika anak-anaknya Keras Bener-bener Tegas Keras Dan bisa dibilang Cukup kasar Pada saat dulu Sama anak cewek juga Iya Gak segan-segan Untuk Fisik Untuk mendidik anaknya Seperti itu Cuman Ketika aku melihat Papiku Mengenal Tuhan Yesus Berubah Ngomong ke anak Jadi lebih lembut Kalau anaknya Lakukan kesalahan Gak marah Tetap bilangin Tapi Gak marah Bahkan Ngomong Keras aja Enggak Lalu juga Karena aku basicnya Aku dari kecil Sekolah Katolik Ya kan Sekolah Katolik itu kan Mengajarkan Tentang Yesus Tentang pendidikan Karakternya Secara Alkitab Tapi kok bisa Ini Maaf Dipotong apa Sekolah Katolik Gitu Sebenarnya lucu Kak Jadi dulu Aku mau dimasukin Salah satu Sekolah Alasar Alasar Saya mau masukin Di Alasar saat itu Kebetulan Alasar itu penuh Oh penuh Jadi memang Saya Kalau untuk anak Saya number one Ya istilahnya gini Saya akan berikan Anak itu yang terbaik Lingkungan terbaik Pendidikan terbaik Ya karena kan Kalau kita tinggal Di lingkungan yang baik Walaupun kita gak baik Lama-lama jadi baik Kita orang baik Tinggal di lingkungan yang gak baik Lama-lama jadi gak baik Itu sangat Pengaruhkan lingkungan Jadi saya Saat itu saya mau masukin Di Alasar penuh Akhirnya saya pikir-pikir gini Rano Karno itu Keluarganya Banyak Sekolah Katolik Tapi tetap Agama Islam Kan gitu Akhirnya saya daftar Di Notre Dame Saya tanya Suster Kita ini Beragama Islam Kalau kata-suster gak apa-apa Ya jadi Gitu Kak Jadi dulu aku tuh Mereka di sekolahin Sekolah yang Tidak mengajarkan tentang Yesus Sekolah umum Cuman tidak mengajarkan tentang Yesus Tapi penuh Waktu aku kecil itu Karena papa ini Memang tipe orang tua Yang tadi seperti ini bilang Maunya itu Yang terbaik Yang terbaik untuk anaknya Jadi dipasukkanlah pada saat itu Yang masih menerima murid adalah Sekolah Katolik tersebut Jadi aku dari kecil Mengenal Yesus Cuman tahu Tapi gak kenal Sampai akhirnya Papaku ke gereja Papaku ikut Tuhan Melihat perubahan yang cukup luar biasa Dari situ aku Seperti getar hatinya Aku mulai getar hatinya Aku mulai paksa Sebenarnya aku paksa papa Aku ikut ke gereja dong Cuman papa bilang Jangan Karena Takut berantem Takut Takut aku dimarahin sama mami Iya Takut dimarahin sama mami Akhirnya aku paksa Ya itu Jadinya kita Ngumpet-ngumpet selama setahun Untuk ke gereja Pagi Kita bilangnya mau Olahraga Mau lari Tapi ternyata kita ke gereja Pulang jam 12 siang Seperti itu Ya aku juga sama kayak papi Aku baca alkitab Tapi aku lewat hp Kan bisa download Jangan sekarang Alkitab digital Jadi Benar-benar merendawakan ya Mengalah lah ibaratnya Ya karena Bagaimana ya Di rumah itu Sangat Menyayangi mami Gitu Kami gak mau Gak mau menyakitkan hati mami Jadi Kita ngalah Aku Aku baca alkitab Pada saat itu Karena Aku belum tau yesus Aku cuman baru Ke gereja Cuman gimana sih Anak baru kan Anak baru Ke gereja Belum kenal Tuhan Penasaran Baca alkitab Tapi download Download lewat hp Disitu aku mulai mengenal Tuhan Dan Pertama kali aku baca alkitab Benar-benar aku menghayati Aku sempat nangis sih Iya Sejak itu aku Percaya Aku berkeyanggiran bahwa Aku ikut Tuhan Gitu Gitu Terus Kalau Adik-adik Adik-adik masih Masih bareng Karena Apakah ada punya adik Kalau untuk sekarang Adik-adik sudah bersama Iya Karena Suatu tragedi Yang tadinya adik-adik Dibawa sama mami kan Karena Mami bilang Takut adik-adik terpengaruhi Sama yesus Takut adik-adiknya Ikut kristen juga Jadi dibawa lari Dibawa kabur Dan Mami sudah Ibar kata tuh Menghina Dia tuh kita kayak Dianggap manusia paling hina Dianggap manusia yang Paling jelek Jadinya Gak mau anak-anaknya Karena dianggap Aku udah anak gagal Jadinya Gak mau Dua adikku Jadi kristen juga Jadi Pertama saat itu Dibawa lari Cuman karena memang Rencana Tuhan luar biasa Jalan Tuhan luar biasa Jadinya Kita dikasih Satu Kejadian Dimana adik-adik bisa kembali Malam itu juga Gitu Sampai detik ini Adik-adik sama papi Kita bertiga kumpul lagi Bersama Walau gak ada mami Tapi Kita tetap suka cita sih Karena Kita percaya Tuhan selalu melindungi kita Nah Ini Feren pas ketika Tadi kan papi bilang Apa Sempat Ada kebutuhan cerai Itu Feren umur berapa? Wah itu Kayaknya SMP 2 akhir Sebagai Anak nomor 1 Anak pertama Anak pertama Gimana tuh Perasaannya Dengar Kayak gitu Pertama kali denger itu Papi sama mami itu berantem Depan kamar aku Oh gitu Depan kamar Dan disitu aku sama adikku Aku tidur sama adikku yang laki-laki Jadi ada kasurnya dua Jadi kita tidur berdua disitu Lalu aku mendengar Teriak-teriak Mami teriak-teriak Mereka bertengkar Mereka berantem Aku keluar Aku keluar Posisi adikku yang laki-laki Masih tidur Belum-belum tidur pula sih Tapi kami bisa denger Kalau aku keluar Papi sama mami Kenapa? Kok teriak-teriak? Mami sih yang berteriak-teriak Kenapa berantem? Mami ku sambil marah Emosi Ngamuk Nangis juga Ini nih papi kamu Jadi Kristen dia Berhianat dia sama kita Bilang gitu Papi kamu berhianat sama kita Papi kamu Ikut Yesus nih Kurang ajar nih Papi mami udah gak bisa lagi Sama papi kamu Mami harus bercerai Sama papi Gak bisa nih Terserah Farah mau ikut siapa Aku cuma bisa nangis Aku ke kamar adikku Nah adikku yang laki-laki ini Memang dari kecil Orangnya cukup Gak banyak ngomong Terus orangnya Mungkin bisa dibilang Lebih bijak daripada aku Jadi aku bilang ke adikku Ferdi Papi sama mami Memutuskan untuk bercerai Terus mungkin Karena juga sebelum bercerai itu Mami ku udah mulai curiga Udah mulai curiga Jadinya Mulai sering berantem Di rumah udah mulai gak tentram Ya tadinya kami harmonis Jadi gak tentram Adikku yang laki-laki bilang Ya udah mau gimana lagi Adikku yang laki-laki gak nangis Tapi dia bilang Aku sedih Tapi mau gimana lagi Daripada berantem terus Lebih baik seperti ini kan Gimana gitu Dan yang membuat mami Paling curiga adalah Pada saat itu Papi Tur Keluar negeri Papi tur keluar negeri Ke Israel Saya ke Israel Saat itu saya doa Malam Saya bilang Tuhan saya pengen dong Datang ke tanah perjanjian Saya bilang gitu Saya malam berdoa Pagi saya fitness Saya ditawarin sama kawan Yang bos saya juga di kantor Pak Chandra itu Dia bilang Kamu gimana Sama istri kamu Yaudah pak Masih ini Masih apa Masih gak nerima Keadaan saya Yaudah Kamu KTPI apa Saya bilang Ya muslim Dia tanya Masalah KTPI saya 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 gak Gak hirapkan saat itu Terus dia bilang Yaudah Kamu mau ikut gak Ke ini Ke Yerusalem Israel Terus saya berpikir Sejenak Israel Saya baca buku Wajar samperlin Ditanya Baca buku apa Bapak kamu Kira Alkitab Nah Padahal saya baca Alkitab Jangankan baca Alkitab Baca buku apa Ini samperin Dicurigain truth Akhirnya saya diajarin Saya suruh Ngebohong saat itu Dirang aja Betul ke Australia Sama teman-teman Fitnes Akhirnya saya berangkat Tapi setelah saya pulang dari Israel Saya kan bawa wine Tuh ya 6 botol Padahal kan gak boleh Bawa 6 botol Tapi saya bisa lolos Saya bawa wine Saya kasih tau Lama-lama dia tau Saya dari Israel Karena lucunya Mami tanya ke temannya Dia beragama Ikut Yesus juga Ikut Yesus juga Tapi bukan Kristen Jadi Tanya Ini Tur kemana ya Coba dulu cari tau Oh ini mah ke Holy Land Holy Land Apa tuh Iya ibadahnya Yesus Ke Israel Ngamuk Mami langsung Marah-marah Gitu Akhirnya Mami udah makin curiga Makin gak suka Akhirnya memutuskan bercerai Seperti itu Nah buat Bapak nih Karena pilihan Bapak Ngambil apa Ikut Yesus Makanya jadi berantakan Kayak itu Yang jelas Saya merasa Dipilih Tuhan Karena kalau saya dipilih Tuhan Saya mengikuti Jalannya Tuhan Tuhan Yesus kan teraniaya Siapa yang mengikut aku Kau akan mengalami Seperti aku Kata Tuhan Yesus Jadi saya ikut aja Yang jelas Ada jaminan disitu Jaminan yang pasti Dan tidak bohong Tuhan Yesus itu Tidak bohong Nah itu yang Yang membuat saya Tambah Tambah cinta sama Tuhan Ya Tambah taat Tambah rajin Bahkan saya Sampai menjalankan Kuasa Berkali-kali Yang 40 hari itu Berkali-kali Terakhir saya pernah kuasa 100 hari Tapi paginya saya nge-gym Lari Ya itu Karena kuasa Tuhan juga Kalau bukan karena kuasa Tuhan Dehidrasi kan Ya Nah itulah yang Yang saya rasakan Jadi Saya pribadi Saya merasa Jadi Tuhan Karena apa Karena saya tidak ada Cita-cita juga Tadi Seperti itu Dengan Dengan kejadian yang Spontanitas Tidak ada Rancangan Tidak apa Dan ini bukan Suatu kejadian yang Kebetulan Bukan Nah itu saya bersyukur lah Saat ini saya jadi orang baik Artinya baik bukan berarti Saya merasa suci Bukan Yang tadinya gelap Mulai jadi terang 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 Buat saya Karena hidup ini Sangat singkat Buat saya Sangat singkat Siapapun orangnya Sepertilah Aku mengatakan Orang kaya mati Orang miskin mati Semua mati Kan gitu Jadi buat saya Dekatlah sama Tuhan Supaya Saat-saat Tuhan panggil Kita sudah selalu siap Karena Hidup Hidup Kristus Mati keuntungan Amin Itu lah Saya rasa Saya rasa itu yang saya rasakan Dalam Pikiran saya Dan hati saya Tentang Tentang saya Mengikut Yesus Nah sekarang Kalau Mantan Mantan istri dong Sekarang Iya Berarti Sudah jarang komunikasi dong Bukannya Sama sekali Saat ini Sama sekali Kalau sama saya Sama sekali Nggak ada komunikasi Karena dia Saya sudah Nggak ada apa-apa Karena ada yang namanya Sebutan bekas suami Bekas istri Tapi kalau sama anak-anak saya Dia tetap Suka berhubungan Tapi saya juga sarankan Sama anak-anak saya Sampai kapanpun Itu ibu Ibu kamu Nggak ada bekas Saya Kalau Kalau Anak saya Suka cerita Mami begini-gini Wah saya juga Kurang Kurang ini Kurang Kurang merespon Karena apa Yaudah itu memang Hatnya Antara ibu dan anak Tapi Saya bilang Sama mereka Ya boleh saja Tetap hubungan Tapi bukan berarti Kita bersatu Ya kan Karena kan Dia juga kan Dia sendiri yang Memisahkan diri Kan begitu Bukan ya kita Kita yang memisahkan Dia yang memisahkan Dia yang pergi Dan dia yang Menggugat saya Celek Bukannya saya Yang menggugat Jadi Dia yang memisahkan Dia yang harus Memenanggung resikonya juga Tapi kan Saat ini Dia juga Sudah bersuami Sudah bersuami Sudah Sudah kawin Sama teman SMA-nya dia Sudah masing-masing 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 Punya kehidupan Dia punya kehidupan Kita punya kehidupan Ya udah Yang saling mengganggu Kan gitu Nah Kalau gue Feren Gimana nih pendapatnya Kan ini Papi-mami kan Sudah berpisah Terus Sebenarnya sih Kalau gue Nakapnya Feren ini Emang harus Dewasa banget Harus dewasa Sebelum usianya Kalau enggak Bisa Benar-benar Hancur Udah tahu Namanya Anak sekarang Jaman-jaman Broken home Dan sebagainya Orang tua ini Udah Gue juga Hancur lah Gitu kan Nah Feren bisa dibagi tips Menanggap Kayak gini kan Buat temen-temen yang nonton Berkecil hati Emang Papi gue aja udah gini Mami gue aja udah begini Udah Gue hancur lah Berbagi lah Aku cuma mau bilang Doang sih Bahwa Apapun yang kita lakukan Tuhan masih Ngelihat Apa yang belum terucap Di dalam Apa yang kita belum terucap Aja Tuhan udah tahu Jadi Sebenarnya Kalau diurutin emosi Benci banget sama Mama Benci banget Karena Waktu adik-adik kembalipun Mama Enggak kontak sama sekali Dan kami baru kontak Sama Mami pun Baru sekarang-sekarang ini Adik-adikku Benci banget sama Mami Tapi aku selalu bilang Karena aku Papi gak ngajarin aku kebencian Tapi selalu bilang Gimana Itu Mami Itu ibu yang melahirkan Melahirkan kamu Melahirkan kalian Yang sempat meledih kamu Waktu kecil Gak boleh gitu Jadi aku bilang ke adik-adik Marah boleh Tapi jangan benci Kalau Aku Dibilang harus dewasa Ya memang Harus dewasa sebelum usianya Karena Kalau aku nurutin Pergaulan Nurutin Egoisnya aku Mungkin aku udah rusak banget sekarang Karena Secara Aku bebaskan berarti Udah gak dikekeng orang tua Orang tua juga Bisa Aku Bebas Mampu Keren kepen yang aku mau Bisa Bisa banget Aku untuk hidup bebas Tapi kan Aku udah ikut Tuhan Ya Aku sudah menjadi anak yang berbeda Aku juga bukan anak yang Mau dicap jelek Ya Kalaupun aku nakal Tapi gak akan tahu Mami gak akan tahu Mamiku lagi Gak peduli Tapi gak akan tahu Tapi kan yang rugi Di aku Kalau aku melakukan Hal nakal Misalnya Aku babok mabokan Yang rugi aku Habis uang Habis waktu Habis masa muda Ya Jadi Aku selalu percaya Bahwa Tuhan Gak pernah nginggalin sih Jadi Aku juga Selalu Selalu Memegang Teguh adalah Apapun yang aku lakukan Tuhan liat Tuhan tahu Bahkan Aku pernah dengan satu kotbah Ketika kita ingin lakukan Satu kenakalan Satu dosa Bayangin deh Tuhan tuh lagi depan muka kamu Dilihatin loh Depan muka loh Gak takut Disitu aku Ini sih Ya aku sebagai remaja Pasti Pada saat itu remaja Pasti Ada kenakalannya Cuman ya kenakalan-kenakalan Remaja yang Masih wajar sih Itu misalkan kayak Sore Pergi sama temen ke mal Gitu doang Kayak jam 6 Jam 6 sore Dah dicariin Kok belum pulang Gitu Tapi jarang sih Dicarin sebenarnya Tapi kesadaran diri aja Bahwa Aku kasihan sama papi Kalau aku nakal Aku juga mau jadi dampak Baik buat adik-adikku Dan terutama Aku gak mau dicap jelek Bahwa Itu si Fern Jadi pindah Kristen Jadi nakal Aku gak mau kayak gitu Aku mau Mau Mamiku juga menyaksikan Bahwa Anak gue masuk Kristen Anak gue ikut Si Yesus ini Anak gue jadi baik kok Dan bahkan Aku pertama kali Minta maaf ke mami Oh duluan Aku duluan Walaupun mamiku Kan aku sempat Videoin tuh Yang waktu tragedi Di kesaksian Aku sempat videoin Aku waktu itu Pertama kali Aku minta maaf Karena aku ngerasa Bersalah pada saat itu Aku rasa bersalah Aku Ngerasa durhaka Walaupun aku ngerasa Bahwa sebenernya gue bener Sebenernya gue ngapain hal bener Gue sebagai anak Aku mencari bukti Nyokap gue kayak apa gitu Aku akhirnya minta maaf duluan Mami aku minta maaf Aku salah Tapi Mami aku justru bilang Oh Bagus lalu minta maaf Hapus dong untuk videonya Kan anak pinter Tapi aku tetap gak hapus Terus aku bilang ke pamiku Yaudah Demikian aku udah minta maaf Kalau mami gak mau maafin Gak apa-apa Tapi aku sudah memaafkan Apa yang mami lakukan Aku tetap doain mami Aku tetap sayang sama mami Mau bagaimanapun Tetap cinta mami Walaupun marah Cuman Itu sih kak Aku ngerasa Tuhan selalu jagain aku Jadi aku selalu berdoa Tuhan aku mau mengampuni Karena Ajaran mengampuni itu sulit banget Iya bener Sulit-sulit banget Sulit banget Pada Yesus itu memaafkan Orang yang salah gitu Apalagi kalau udah kesayaran gitu kan Iya Kuncinya itu Ya satu sih Percaya bahwa Tuhan Yesus gak peran ingani Dan Tuhan Yesus selalu Melihat kita Iya Oke Bapak ada mau ditambahin lagi Pak? Iya saya Sebagai orang yang Percaya sama Pada Yesus Untuk Saudara-saudara yang menyaksikan Siaran ini Ya Jangan pernah Tinggalkan Tuhan Kita butuh Tuhan Kalau kita tinggalin Tuhan Tuhan juga gak butuh kita kok Tuhan gak butuh kita Kita mau sombong di mata Tuhan Tuhan juga gak peduli Jadi kita yang butuh Tuhan Jadi kita jangan pernah Meninggalkan Tuhan Dan taat Rajin Jadi saya Kita taat dan tajam sama Tuhan Segala sesuatunya Dipermudah sama Tuhan Saya udah alami Saya udah alami Bukan Bukan katanya-katanya Tapi saya secara pribadi Saya udah alami Ya terima kasih Buat kesempatan Yang telah diberikan Bukan saya Dan tanya Tuhan Ya mungkin lain waktu Kita bisa ketemu lagi Selamat sore Tuhan berkati Oke terima kasih Buat Ferry Dan juga Ini Sama Sama Udah mau datang ke sini Terima kasih Kesaksian pengalaman Feren juga Thank you banget ya Semakin diberkati juga Feren punya channel youtube juga gak? Oh gak ada Oh gak ada Bikin dong Biar kita sama-sama Apa Muwarnai media sosial Dengan konten-konten ruwani Begini Rencana sih Udah mulai ada rencana IGnya apa? Instagramnya ada? Ada Promosik Ada Feren Setiawan Apa? Feren Setiawan Bapak ada gak? Kalau saya Alami gak mau fuzik Iya Bisa kan saya punya handphone Saya juga gak begitu terlalu Paham Paham Yang penting buat saya Kering Angkat Eh lu nge-transfer Luar Semuanya Lu nge-pukul Oke teman-teman Terima kasih Buat ini Kita Sangat diberkati oleh Kesaksian Beliau Dan Feren Dan Kalian juga Kalau kalian terbekati Jangan lupa untuk Share video ini Biarlah nama Tuhan Dipermuliakan Amin Tapi yang jelas Bukan berarti Apa Kita Menghina Ataupun menjelekan Agama yang sebelumnya Ada beberapa komen Cuman Ini memang roomnya Nama channelnya juga Gereja Youtube Jadi Ya memang Khusus untuk Apa Yang Kristen-Kristen lah ya Yang mendengarkan gitu Kalau masuk ke Room beda ya Beda lagi gitu kan Mungkin Merasa terhina Dan sebagainya Oke terima kasih God bless you Selamat berkati Langgadir Langgadir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati